Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman Tidak Ketinggalan Informasi Menarik Seputar Bola Setiap Hari Dua Bintang Muda Witan Sulaiman Dikabarkan Segera Mendarat Di Bali Untuk Gabung Pengusatan Latihan TC Timnas Indonesia Senin, Tanggal 5 Desember Tahun 2022 Malam Ini Selanjutnya, Kedua Pemain Tersebut Langsung Ikut Latihan Pada Keesokan Harinya Selasa Tanggal 6 Desember Tahun 2022 Hal Itu Disampaikan Oleh Asisten Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto Dengan Ini, Para Personel Timnas Indonesia DTC Menjelang Piala AFF 2022 Mendatang Hampir Lengkap Iya, Benar Mereka Egi Dan Witan Tiba Hari Ini Malam Ini Mereka Sampai Kata Nova Arianto Melalui Pesan Singkat Kepada MNC Portal Indonesia Senin, Tanggal 5 Desember Tahun 2022 Egi Maulana Fikri Dan Witan Sulaiman Tentu Perlu Membutuhkan Penyesuaian Dengan Perbedaan Waktu Slovakia Dan Indonesia Terlebih Dahulu Namun Demikian, Nova Arianto Menyatakan Bahwa Keduanya Tetap Akan Langsung Berlatih Bersama Skuad Garuda Mereka Langsung Ikut Latihan, Timpal X-Back Tengah Versip Bandung Dan Timnas Indonesia Itu Sebagaimana Diberitakan, Egi Maulana Dan Witan Sulaiman Terlambat Bergabung Bersama Skuad Timnas Indonesia DTC Jelang Piala AFF 2022 Penyebabnya, Mereka Masih Melakoni Beberapa Laga Bersama Klubnya Masing-Masing Di Penampilan Terakhirnya, Witan Sulaiman Membawa AS Klincin Menang Telak 5-1 Atas Spartak Ternafa Pada Turnamen Musim Dingin Liga Tipsport Pada Laga Yang Berlangsung Selasa 29 November 2022 Itu, Witan Sulaiman Turut Mencetak Satu Gol Sementara Kipra Egi Maulana Bersama FC Fion Slade Moreyvis Juga Semakin Hari Kian Berkembang Setelah Sempat Kesulitan, Egi Maulana Kini Mulai Mendapat Kesempatan Bermain Terakhir, Egi Maulana Membawa FC Fion Slade Moreyvis Menang Tipis 1-0 Atas MFK Sekalika Di Turnamen Yang Sama Pada Rabu Tanggal 30 November 2022 Silam Di Laga Itu, Egi Maulana Tampil Sejak Awal Laga Bagaimana Pendapat Kalian?